Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoPro KDV Di video kali ini, di content outdoor gear review ini Saya mempunyai satu keping gear baru Yaitu kompor Dari brand Emasar Ya ini adalah Emasar Pocket Rocket Deluxe Stoof Ini kompor single burner stoof ya Yang menggunakan gas OD atau gas canister seperti ini Ini adalah Emasar Isopro Gas canister, saiznya 227 gram Dan ini adalah kedel atau teko Dari Emasar juga Emasar Ketel Teapot 1 liter Ini untuk mengetes Boil test pasar itu Seperti yang kalian sudah tahu Yaitu adalah brand outdoor dari Amerika ya Produknya banyak ya Ada seperti tenda dan Kompor ini juga Salah satu yang terbaiknya Ya di video ini saya akan Unboxing dulu Review juga Dan pastinya boil test Jadi sebelum boil test saya akan wind test dulu ya Tes angin menggunakan kipas angin mini ini ya Seperti di video sebelumnya di Soto Windmaster Stoof Review itu Saya juga mengetes saat masak air Dan sebelum masak air juga ya Soal kekuatan Sebagai mana bagus gitu ya Kompor Emasar Pocket Rocket Deluxe ini Bisa menahan angin gitu Karena saya reviewnya ini di workshop ya Di indoor Jadi Mengetesan angin ini menurut saya Harus ya Dan Wajib gitu Jadi buat mengetahui seberapa bagus Emasar Pocket Rocket Deluxe ini Jika dipakai di luar Dalam keadaan berangin gitu Apakah Lebih cepat bisa masak air Apakah apinya Masih bertahan gitu ya Masih gak padam Ya itu juga saya gak tau Karena belum dites ya Yaudah Saya akan Mulai Unboxing dulu ya Dan review Emasar Pocket Rocket Deluxe ini Jadi seperti ini ya Packaging Dusnya dari Emasar Pocket Rocket Deluxe Saya jelasin ya Beratnya Beratnya itu 83 gram Jadi Emasar Pocket Rocket Deluxe ini Lebih ringan Daripada Soto Windmaster Stove Dengan Four Flags Pot Support Ini lebih ringan ya 83 gram Disini Katanya sih bisa 1 liter air Bisa mendidih Di 3 menit 20 detik Jadi lumayan Cepat juga ya Boil time nya Sedangkan power nya Ada di 11 ribu BTU Jadi ini lumayan Besar api nya Jadi seperti ini aja Packaging atau dus Dari Emasar Pocket Rocket Deluxe ini ya Langsungnya saya buka Seperti apa Model Stove nya Jadi ini yang didapet ya Di belakang Stove nya Dapet Cover bag Atau Pots nya Ini ada Instruksion Manual nya Dan ini dia Stove nya Ini Stove nya Diikat Pake Kabel Tie Seperti ini Jadi harus Di Gunting dulu Jadi seperti ini ya Emasar Pocket Rocket Deluxe Stove Ini benar-benar Keren banget Ini ada knob nya Ini Pots support nya Model nya Mirip-mirip Seperti Emasar Pocket Rocket 2 Pots support nya Mirip Model nya Seperti ini Jadi ada 3 Pots support nya Kalau Soto Windmaster Ada 4 Ini ada 3 Model nya Dinaikin Seperti tadi ya Dan disini ada Piezo Igniter nya Atau Pemantik nya Pemantik nya juga Unik Disini Yang buat Ditekan nya Kan kalau Biasanya Tombol Pemantik nya Itu Biasanya kan Tombol Pemantik nya Itu Bahannya Plastik Ini Stainless Gini Tombol nya Ini Knop nya Jadi lubangnya Seperti ini Beda ya Dengan Comfort Stoof brand Dari Jepang Biasanya Ada seal Atau karet Di bagian Bawah nya Ini Tapi kalau Yang brand Amerika Ini Gak Ya Masal Ini Keren Banget Warnanya Warna Black Atau Grey Matte Gitu Ya Dope Di bagian Body Stoof nya Ini Jadi Ini Bahannya Ada Stainless Dan Aluminium Ya Ini Yang kuning Ini Mungkin Tembagel Ya Jadi Seperti Inilah M Asar Pocket Rocket Deluxe Stoof Jadi Yang Didapet Itu Ada Stoof nya Cover Bag Atau Pouch nya Dan Instruksion Manual Seperti Ini Ketika Di Packing Atau Dimasukin Kedalam Pouch Bag Ini Seperti Apa Nah Jadi Ini Ketika Mau Di Packing Ya Ini Benar Compact Banget Dan Ini Pocket Rocket Deluxe Lebih Besar Dibanding Pocket Rocket 2 Dan Lebih Barat Juga Pastinya Ini Berat 83 Gram Tadi Dan Ini Saya Masukin Kedalam Pouch Atau Cover Bag Kalau Pocket Rocket Itu Pake Cache Hard Plastik Gitu Kalau Pocket Rocket Deluxe Ini Pake Pouch Bag Nah Jadi Seperti Ini Benar Compact Gas Kainister MSR Isopro 227 Gram Jadi Kalau Gas Dan Stuff Besar Ini Sama Sama Bagus Ya Keren Jadi Seperti Ini Ketika Dipasang Di Gas Kanister MSR Pocket Rocket Deluxe Keren Ya Saya Suka Ini Warna Dari Body Stuff Grey Matte Gitu Matte Grey Abu Dope Gitu Warnanya Keren Pot Support Nya Bagus Ini Kuat Juga Dan Ini Dia Tempat Keluar Apinya Bagiannya Disini Sama Seperti Ada Silt Kecil Buat Nahan Angin Sama Seperti Soto Bandmaster Kelihatan Ya Benar Benar Tertutup Bagian Api Di Bawahnya Saya akan Test Dari Api Yang Kecil Dulu Gitu Ya Gak Begitu Kelihatan Oh Ini dia Awal Awalnya Apinya Kecilnya Udah Mulai Blue Flame Dan Ada Ke Oran Oranan Gitu Ini Yang Paling Besarnya Saya Akan Langsung Kecil Ini Benar Juara Ya Saya Akan Matikan Lampu Biar Lebih Kelihatan Apinya Saya Akan Tes Dari Api Yang Kecil Ini Api Kecil Sudah Blue Flame Gitu Rahan Lahan Ke Yang Besar Dan Ini Yang Paling Besarnya Tuh Mudah Mudah Besar Banget Sih Tikan Perlahan Oh Ya Pada Saat Tes Api Ini Anti Boil Tes Ini Sudah Ada Apar Di Workshop Ini Alat Pemanam Api Ringan Untuk Berjaga Kalau Darurat Selanjutnya Saya Akan Wintes Tes Angin Menggunakan Kipas Mini Ini Di Level Tiga Atau Yang Angin Yang Paling Kencang Saya Akan Hidupin Dulu Apinya Yang Paling Besar Pastinya Ini Sudah Paling Besar Saya Ini Kurang Lebih Jarak Sekitar 15 cm Dan Saya Akan Hidupin Apinya Ini Sudah Yang Paling Besar Angin Level Tiga Dan Seperti Ini Ketika Sudah Tertiup Angin Jadi Apinya Juga Masih Besar Gak Padam Dan Ini Apinya Blue Flame Api Biru Semua Hampir Keseluruhannya Ada Sedikit Api Yang Berwarna Orange Ini Benar Keren Banget Sih MSR Pocket Reket Deluxe Ini The Best Apinya Masih Bertahan Besarnya Tingginya Juga Masih Hampir Bersama Saya Kurangin Kecepatan Angin Ini Mati Angin Kipas Tadi Yang Level 1 Ini Kecepatan Kipas Yang Kedua Dan Ini Yang Ketiga Jadi Hampir Sama 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 Selanjutnya Saya Akan Boil Test Tapi Tanpa Menggunakan Kipas Ini Dulu Sebelum Boil Test Saya Mau Review Bentar Ini Saya Baru Beli Ketel Tipot MSR Ini Bahannya Full Aluminium Dan Berat 147 Gram Ini MSR Paket Relax Stuff Sudah Saya Masukkan Ke Pots Bag Apakah Muat Jadi Benar Keren Jadi Mungkin Ini Masih Ada Space Buat Masukkan Sendok Lipat Di MSR Pika Tipot Ini Oke Langsung Saya Boil Test Ya Ini Botol Ini Sudah Penuh Full 1 Liter Saya Masukkan Kedalam MSR Pika Tipot Ini Jadi Saya Sekalian Ngetes Seberapa Bagus Suga Ini MSR Ketel Ini Ya Sudah Full 1 Liter Hampir Penuh Saya Mulai Dari Api Yang Kecil Dulu Mulai Dari Api Yang Kecil Dan Waktunya Saya Mulai Dari Sekarang Api Saya Besarin Perlahan Dan Seterapa Cepat MSR Pocket Deluxe Stove Ini Bisa Memasak Air Sampai Mendidih Di Satu Litar Air Di Teko Ini Sudah Dua Menit Ini Saya Buka Aja Penutup Biar Lebih Bisa Melihat Seberapa Cepat Oh Itu Sudah Mendidih Ya Sudah Mendidih Sempurna Di Dua Menit 35 Detik Saya Matikan Perlahan Wah Ternyata Cepat Juga Ya Pernah Ini Satu Liter Air Loh Tapi Bisa Cepat Mendidihkan Air Di Dua Menit 35 Detik Ini Benar Benar The Best Apa Mungkin Ya Karena Di Indoor Tadi Juga Ini Saya Ditutup Ya Pas Di Dua Menit Ini Ditutup Pake Lid Jadi Mungkin Lebih Cepat Bisa Memasak Air Juga Jadi Mungkin 1 Liter Air Baru Ya Suhu Normal Karena Sekarang Mau Tes Menggunakan Kipas Angin Mini Ini Pintes Seberapa Lama Ya Seberapa Cepat Masak Pocket Rocket Deluxe Ini Bisa Memasak Air 1 Liter Air Di Kedel Ini Sudah 1 Liter Ya Dimulai Dari Sekarang Ini Apinya Saya Besarin Ini Apinya Paling Besar Dan Saya Akan Tes Angin Yang Level 3 Angin Yang Paling Kencang Ini Angin Yang Udah Paling Kencang Dan Ini Jarak Kurang Lebih Sekitar 15 cm Ini Kalau Saya Lihat Kalau Setelah Kena Angin Apinya Tuh Dia Tidak Begitu Terlalu Pinggir Jadi Masih Masih Ada Di Atas Masih Besar Sudah 3 Menit Saya Buka Tutup Menit Dan Sebentar Lagi Sudah Mulai Mendidih Ya Sudah Mendidih Di 5 Menit 7 Detik Dan Mendidih Sempurna Dan Saya Akan Matikan Tuh Ternyata Cepat Cepat Juga 5 Menit 7 Detik Masak Air Di Kedel Pot Ini Di MSRPK Teapot 1 Liter Di 5 Menit 7 Detik Itu 5 Menit 7 Detik Cepat Dengan Terkena Angin Seperti Ini Dan Yang Kemarin Soto Windmaster Aja Itu Di 6 Menit 30 Detik Dan Itu 600 Liter Air Sih Nah Saya Juga Bingung Ini Mungkin Karena Beda Jenis Kedel Nya Mungkin Ya Kalau Dilihat Dari Hasil Test Tadi Ya Dari Boil Test Dan Win Test Sepertinya Kompor MSR Pocket Rocket Deluxe Ini Lebih Unggul Dibanding Soto Windmaster Yang Sudah Saya Test Sebelumnya Mungkin Ya Tapi Karena Ini Berbeda Jenis Kedel Mungkin Mungkin Berpengaruh Sama Waktunya Juga Dan Sebenarnya Sih Tidak Begitu Ya Karena Yang Saya Isi Air Ini 1 Liter Dan Yang Soto Windmaster Itu 600 Milliliter Tapi MSR Pocket Rocket Deluxe Ini Lebih 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 Cepat Beda Dikit Di 2 Menit 35 Detik Tadi Di 1 Liter Air Ini Mungkin Karena Efek Saya Tutup Lead Kedel Saya Tutup Dan Next Time Di Video Selanjutnya Saya Akan Koperasi Keduanya Antara MSR Pocket Rocket Deluxe Ini Dengan Soto Windmaster Mana Yang Lebih Unggul Yang Lebih Baik Apakah Keduanya Imbang Saya Kurang Tahu Karena Nanti Next Time Di Video Selanjutnya Saya Akan Tes Menggunakan Kedel Dari Teranggia Ini Jadi Sama-sama Memakai Teko Seperti Ini Biar Imbang Gitu Ya Ini Bahannya Afol Aluminium Ini Saiznya 600ml Jadi Kalau Beda Kedel Beda Teko Ini Ya Takutnya Hasilnya Juga Kan Bisa Berpengaruh Berbeda Ya Jadi Biar Hasilnya Seri Maksudnya Sama-sama Ini Saya Makanya Pakai Nantinya Pakai Kedel Teko Dari Teranggia 83g Untuk Kompor Yang Ada Piezo Igniternya Seperti Ini Sudah Ringan Dan Tadi Yang Luar Biasa Apinya Menurut saya Besar Sama 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 Dengan Siri Kompon Pocket Rocket 2 Jadi Sama Apinya Besar Seperti Itu Ini Sebagai Perbandingan Ini MSR Pocket Rocket 2 Dan Yang Pocket Rocket Deluxe Jadi Pocket Rocket 2 itu ini juga udah cukup sih sebenarnya kalau yang pingin hasilnya lebih maksimal lebih power yang lebih gede ya pilihlah yang emasak pakai roket deluxe ini cocok banget buat mungkin wajan atau frypan yang gede ya jadi lebih cepat bisa memasaknya gitu karena dari diameter lubangnya juga sudah besar gitu ya emasak pakai roket deluxe ini cocok banget buat kalian yang suka gigitan outdoor ya buat hiking ya buat ya piknik simpelnya hiking camping backpacking bike packing juga ini rekomen banget sih kalau menurut saya ya dari saya ini the best lah terbaik lah jadi segitu aja video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton ngeteh dulu